selamat menikmati setengah 11 pagi pagi menjelang siang jadi kalau aku mau masak memang jam-jam segini aku masak untuk makan siang sekaligus untuk makan malam jadi kali ini aktivitas aku itu full masak di dapur dan seperti biasa karena video aku tentang beberes itu sendiri kalau video masak juga sendiri jadi gak aku gabung-gabung gitu ya ada yang bisa tebak sekarang aku mau masak apa ikutin terus video aku sampai selesai ya biar kalian tahu aku masak apa hari ini oh ya sebelumnya aku mau nyapa teman-teman semua nih apa kabarnya kalian hari ini semoga semua dalam keadaan baik saja kalian lagi pada ngapain nonton video aku dan di jam berapa oh iya aku mau sedikit cerita nih jadi akhir-akhir ini aku tuh lagi mantau ya mantau video aku itu ramenya di jam berapa terus di hari apa gitu makanya sekarang aku tuh lagi evaluasi gitu aku cocoknya itu jam berapa aku upload terus hari apa gitu ya hari-hari apa yang sekiranya sepi gitu dan ternyata saat aku evaluasi gitu ya di analistik itu hari yang sepi untuk upload video itu hari sabtu minggu dan senin tapi disini aku akan putuskan sabtu sama minggu itu aku gak upload video ya jadi mungkin aku upload videonya itu senin sampai jumat dan aku juga gak janji bisa upload setiap hari mungkin bisa seling juga sih dua hari sekali kalau misalnya aku bisa untuk setiap hari dan stok videonya videonya ada ya mungkin aku akan upload setiap hari di jam 8.30 itu pasti aku upload video ya kenapa kita itu penting banget ya untuk nentuin kapan kita harus uploadnya jam berapa itu juga harus konsisten misalnya kita mau upload jam 8 atau jam 8.30 itu harus konsisten setiap hari harus seperti itu ya jangan sampai lewat atau jangan sampai kurang kayak gitu sih setahu aku ya kalaupun memang gak bisa setiap hari ya gak apa-apa yang penting tuh tetap konsisten di jamnya ya sama harinya makanya sekarang aku untuk sabtu minggu aku gak upload karena disitu tuh emang bener-bener sepi penonton gitu ya mungkin karena sabtu minggu itu waktunya pada libur gitu ya mungkin mereka pada sibuk untuk jalan kayak gitu makanya di sabtu minggu itu menurut aku ya itu sepi gak tau sih kalau di kalian gitu ya kita kan berbeda penonton juga oke dilanjut ke video udah selesai aku ceritanya ya jadi disini aku itu mau masak sop ayam tadi sebelumnya ayamnya itu udah aku rebus tapi rebusnya itu gak lama ya cuma sebentar aja di air mendidih terus aku masukin ayamnya aku aduk-aduk sebentar habis itu sudah aku buang airnya jadi gak lama-lama hanya untuk membuang darah-darah di daging ayamnya gitu kalau kalian gimana nih kalau bikin sop ayam ayamnya itu direbus dulu atau enggak atau langsung dimasukin ke air sopnya gitu oke sembari nunggu ayamnya empuk disini aku mau cuci piring dulu biar cepat selesai gitu ya masak selesai cuci piring juga selesai jadi set-set gitu biar kita bisa ngerjain yang lainnya oh iya aku mengucapin terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu support aku selalu komen-komen positif di setiap video aku dan untuk teman-teman yang selalu share video aku di tab komunitasnya aku juga ucapin terima kasih banyak semoga Allah bales kebaikan kalian semua dan untuk yang baru datang ke channel aku aku cuci piring selamat datang semoga kalian suka sama video aku ya video yang sesederhana ini video tentang kegiatan ibu rumah tangga yang itu-itu aja aku sih berharapnya kalian gak pernah bosan untuk nonton video aku ya oh iya kalian jangan salvok ya sama panci aku yang gak glowing kayak gini karena memang gak pernah si aku bersihin detil gitu aku tuh cuman aku cuci pakai sabun aja makanya dia itu gak bisa hilang gitu ya oke alhamdulillah ini aku udah selesai cuci piringnya sekarang aku lap-lap untuk sinknya tapi disini tuh aku gak aku sikat-sikat ya sinknya biasanya aku tuh nyikat sinknya nanti sore atau malam pas aku cuci piring malam gitu karena percuma aja kalau misalnya aku sikat sekarang itu pasti bakalan masih kotor nantinya karena kan kita masih banyak kegiatan untuk nyuci piringnya seharian itu kalau cuci piring gak bisa dihitung ya pasti ada aja gitu oke dilanjut lagi untuk memasak memasaknya jadi disini aku mau goreng bawang merahnya untuk taburan sop ayam nanti jadi kalau kalian gimana nih bawang merahnya kalian goreng atau langsung kalian haluskan di bumbu sop nya kalau aku sih bawang goreng bawang merahnya itu aku goreng kayak gini kalau untuk bumbu halusnya biasanya itu aku pakai bawang putih pakai jahe juga cuman jahe nya itu jahe iris aja sama pakai merica bubuk cuman disini nanti aku pakai bumbu instan aja karena kemarin itu ada sisa karena aku tuh kalau masak sop ayam kan jarang terus kemarin pas beli satu bungkus itu aku cuman gunain setengah dan setengahnya kan masih ada terus itu aku simpang di dalam kulkas gitu ya oke ini ayam sama jagungnya udah empuk terus aku masukin aja kentang sama wortel nya aku tuh jarang banget ya masak sop ayam karena memang suami aku tuh gak hobi makan sih cuman dia gak yang hobi banget yang suka banget gitu enggak makanya ya aku masaknya itu sesekali aja kalau misalnya aku pas pengen gitu ya aku masak dan ini yang terakhir aku masukin untuk brokolinya karena brokoli itu kan cepet banget empuknya makanya ini aku masukin terakhir dan itu pun aku masaknya gak lama ya sebentar aja gak nyampe 3 menit itu dia udah empuk dan ini aku pakai bumbu racik sob tadi itu aku kasih air karena agak lengket kalau kalian gimana nih kalau bikin sob pakai bumbu instan atau bumbu racik sendiri dan ini aku juga masukin tomat jadi ini tuh ceritanya tomat sisa kemarin kemarin aku cuman pakai separoh untuk goreng telur anak aku kasih tomat cuman gak banyak aku kasih separoh aja dan masih ada sisanya jadi daripada membazir aku masukin ke sob aja dan aku juga masukin terakhir karena untuk tomat itu lebih enak kalau dia gak lembek banget nah ini tadi bawang gorengnya udah aku masukin ke dalam sob lalu sekarang aku mau goreng tempe sebelumnya tadi aku udah goreng ayam cuman gak ke record dan aku juga salah harusnya yang aku goreng duluan itu tempenya karena sebenarnya aku tadi gak niat untuk goreng tempe tadi mau pakai ayam aja tapi kalau dipikir-pikir tempe juga ada banyak gitu yaudah sekalian aku potongin tapi aku ingetnya untuk goreng tempe saat aku udah goreng ayamnya udah selesai dan alhamdulillah ini udah selesai masakan aku hari ini ada sob ayam sama tempe dan ayam goreng sama sambal oke teman-teman udah di akhir video terima kasih sudah ngikutin video aku sampai selesai kalau kalian suka sama videonya jangan lupa untuk like komen positif dan subscribe channel youtube aku terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye